Halo pemirsa setia Viraline Studio, kembali lagi bersama saya di Quora 3B Marketing Sesi 15. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang kekuatan storytelling dalam menjawab pertanyaan di Quora. Yuk, simak tipsnya. Pernah nggak sih, kamu membaca jawaban di Quora yang bikin kamu terpaku, seolah-olah lagi baca novel seru? Nah, itu tandanya penulis jawaban tersebut jago menggunakan storytelling. Storytelling atau bercerita itu memang punya kekuatan magis untuk membuat jawaban kita lebih menarik dan mudah diingat. Caranya? Pertama, coba cari sudut pandang yang unik dan personal dalam menjawab pertanyaan. Misalnya, jika ada yang bertanya tentang tips mengatasi stres, jangan cuma memberikan daftar tips umum. Ceritakan pengalaman pribadimu dalam menghadapi stres, bagaimana kamu mengatasinya, dan pelajaran apa yang kamu dapatkan. Kedua, gunakan bahasa yang deskriptif dan emosional untuk menghidupkan cerita Anda. Buat pembaca seolah-olah mereka ikut merasakan apa yang Anda alami. Ketiga, jangan lupa untuk menyampaikan pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita Anda. Ini akan membuat jawaban Anda lebih bermakna dan menginspirasi. Ingat, storytelling itu bukan cuma soal menghibur, tapi juga tentang membangun koneksi emosional dengan pembaca. Dengan bercerita, Anda bisa membuat jawaban Anda lebih personal dan mudah diingat. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan sentuhan storytelling dalam jawaban kuara Anda. Siapa tahu, cerita Anda bisa menginspirasi banyak orang dan membuat Anda dikenal sebagai penulis yang handal. Itu tadi sedikit ulasan tentang kekuatan storytelling dalam menjawab pertanyaan di kuara. Semoga bermanfaat buat Anda yang ingin membuat jawaban Anda lebih menarik dan berkesan. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap di Viralin Studio, Kuara 3D Marketing sesi 16 akan segera hadir. Bantu sebarkan video ini dan kumpulkan pahala kebaikan untukmu ya. Scan QR Code di akhir video. Terima kasih telah menonton!